Pemirsa memasuki hari keempat operasi pencarian korban longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngentos, Nganjuk, Jawa Timur. Petugas berhasil mengevakuasi lima jenazah, sehingga berdasarkan data Basarnas, masih ada satu korban yang belum ditemukan. Petugas gabungan berhasil mengevakuasi jenazah satu keluarga korban tanah longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngentos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pada hari keempat operasi pencarian, lima jenazah ini terdiri dari ayah, ibu, anak, dan tiga cucu. Petugas menemukan jenazah korban sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 13 waktu Indonesia Barat. Ini terevakuasi lima korban, jenis kelamen untuk yang pertama laki-laki, yang kedua ketiga perempuan, kemudian yang keempat laki-laki, yang kelima belum diketahui. Titik penemuan yang empat itu ada di sektor A, dan yang satu ada di sektor E. Hingga kini petugas telah berhasil menemukan 18 korban meninggal dunia, sehingga ada satu lagi korban yang masih dalam pencarian. Ahmad Syarwani, JTV Nganjuk, Jawa Timur.